Hai sahabat kasano ketemu lagi sama bunda di kasano kitchen kali ini bunda lagi mau bikin dan Odading nih ini bukan Odading uang oleh ya tapi Odading bunda untuk membuat Odading ini kita bunda pakai 250 gram tepung terigu kemudian telurnya satu gulanya ada 4 sendok makan kemudian ini ada rajin istan 1 sendok teh kemudian ada margarinnya 1 sendok full kemudian disini pakai susu 150 ml dan ada garam nanti sejumpet aja yang pertama kita lakukan adalah kita mau mengaktifkan raginya ya Oh iya ini susunya ini udah hangat ya udah udah diangetin jadi kondisinya itu susu hangat gitu jadi bukan susu dingin susu hangat baru disini diaduk disatukan antara ragi gula dan susunya tadi baru setelah itu didiamkan saja kurang lebih 5 menit nah inilah hasilnya setelah 5 menit sudah berbusa ya ini tandanya raginya aktif loh kalau nggak berbusa kayak gini dibuang aja ya ganti ragi yang baru baru berikutnya adalah masukkan tepung dan telur kemudian yang air susu tadi kita masukkan juga jadi satu baru dikasih garam juga sedikit baru kita uleni aja nah uleninya ini enggak terlalu lama ya enggak di uleni sampai kalis kayak gitu enggak ini sekitar lima menit aja jadinya seperti ini nih belum kalis cuman ini udah nggak lengket udah sampai nggak lengket aja sudah cukup nah kalau sudah seperti ini sudah baru kita mau diamkan dulu kita mau fermentasi ya ini caranya tinggal ditutup aja ditutupnya ini boleh pakai plastik boleh pakai kain boleh pakai tutup panci kayak gini nah ini setelah didiamkan udah jadi dua kali lipat kayak gini ini saya ngedeminya tadi kurang lebih 30 menit tapi itu nggak sama ya setiap ruangan ya jadi kalau semakin hangat semakin cepat tuh dia gini gedenya kayak gini kalau misalkan eh nanti dicek aja kalau kamu mau bikinnya nah ini supaya nggak lengket jangan lupa tangannya dikasih banyak sedikit nah saya mau taruh adonannya ini di sini ya karena ini kan banyak plastik nih saya ini jadi saya mau taruh ini disini baru ini saya mau di roll aja dipipihkan udah jadi deh baru tinggal dibagi seperti ini kemudian dibagi bentuknya kayak gini nah setelah itu ini mulai ditaburi wijen ya sebelum ditaburi wijen itu dioles pakai air air putih biasa itu supaya wijennya nempel aja nanti pasti goreng nah habis itu di tekan tekan sedikit supaya wijennya masuk ke dalam Hai nanti ini kan dia kita mau jemin lagi ini ngedeminya sekitar 20-25 menit ya tapi tergantung suhu itu tadi ya dilihat aja kalau sudah ngembang ya udah oke ini disini udah ngembang lagi tuh udah gemuk-ngembuk lagi baru deh kita goreng yang saat ini ya Nah udah kita goreng aja yang seperti ini ini saya pakai wijen hitam kalau temen-temen sukanya pakai wijen putih boleh pakai wijen putih kalau misalkan senengnya nggak usah dikasih wijen nggak apa-apa juga nggak usah dikasih wijen ya dari ini udah goreng aja tuh sudah bagus tuh warnanya udah juga udah bagus kita mau angkat aja tadi ya untuk sebagi 250 gram tadi ini jadinya ini sebanyak 21 ya 21 foto Oh jadinya mantep banget kan buat temen-temen nih yang mau bikin ayo bikin ini resepnya mudah banget loh dibikin dan ini rasanya empuk banget dan dia tuh ngembang sempurna Oh ya pesanku tadi ya yang di awal tadi mendingan pakai cara bikinnya kayak gini untuk memastikan raginya itu aktif jadi kalau raginya aktif itu pasti otomatis ngembang kemudian itu biasanya apa sih yang membuat gorengan itu terlalu berminyak ini kan nggak berminyak nih yang mungkin terlalu berminyak itu biasanya karena kita kebanyakan kayak margarin atau menteganya itu terlalu banyak gitu terima kasih ya teman-teman udah nonton jangan lupa like comment subscribe dan share salam abone ol